Anda kembali di Liputan Amsiang, 70 kali mencuri sepeda motor dalam waktu 1 tahun. Pelaku pencurian akhirnya ditangkap polisi di Batam. Pelaku setiap malam berkeliling kota Batam untuk melancarkan aksinya dan menjual hasil curiannya ke luar Pulau Batam. Bak tempat parkir motor, barisan motor-motor ini merupakan hasil curian dari 1 orang selama 1 tahun. Polisi menangkap pencuri motor ini yang sebelumnya sempat kabur. Modusnya setiap malam pria berusia 27 tahun ini berkeliling kota Batam untuk mencuri sepeda motor. Setelah dicuri, pelaku menjualnya keluar Pulau Batam. Dia mengaku sudah melakukan beberapa kali sudah banyak, sekitar 70 kali. Selama setahun ini apa? Iya, dalam tahun ini. Kasus ini terungkap dari penangkapan seorang penadah motor curian. Polisi kemudian mendatangi pulau tempat dijualnya motor dan mendapatkan motor curian yang digunakan warga. Warga kemudian menyerahkannya secara sukarela. Kini puluhan motor hasil curian berada di Maplores Tabarelang. Polisi menyatakan warga yang merasa kehilangan bisa mendatangi Polres dengan membawa persyaratan. Aulia Isan melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau.